Prihatin dengan kondisi honorer yang dirumahkan, sejumlah perwakilan masa melakukan unjuk rasa meminta Bupati Meranti kembali memperpanjang kontrak. Jika tuntutan ini tidak terpenuhi, maka pengunjuk rasa akan membuat petisi sebagai bentuk mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Bupati. Gabungan masa dari Laskar Muda Melayu Riau Aliansi Peduli Honorer Meranti dan Forum Pemuda Perjuangan Pemakaran Meranti melakukan unjuk rasa di halaman kantor Bupati Kepelawan Meranti. Masa menuntut Bupati kembali memperpanjang kontrak honorer, pasalnya kebijakan merumahkan tenaga honorer bisa memunculkan permasalahan baru. Selain menghambat birokrasi juga menambah jumlah pengangguran di Meranti. Koordinator unjuk rasa Jeff Rizal menilai kebijakan Bupati saat ini merupakan kebijakan politis yang diskriminatif. Kalau kita, langkah yang dilakukan oleh Bupati hari ini, pertanggal 15 Januari besok akan dilakukan rekremen baru dengan perpikasi baru. Ini adalah bentuk politisasi yang besar-besaran dilakukan oleh Bupati sekarang, oleh pemerintah sekarang untuk membuang habis-habisan tenaga-tenaga profesional, tenaga-tenaga yang sudah lama. Artinya sama sekali tidak menghargai tenaga-tenaga pemikiran-pemikiran yang dikuraskan oleh honorer sebelum ini. PJ Segda Kepelawan Meranti, Bambang Suprianto yang menemui para demonstran menjelaskan kebijakan Bupati bukan merumahkan tenaga honorer, melainkan belum memperpanjang kontrak. Ia juga menampik isu memasukkan tenaga honorer baru menggantikan honorer yang lama. Kami tidak memberhentikan sepihak, tapi kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Di evaluasi, yang itu akan kita janjikan, pertanggal paling cepat, tanggal 15 akan kita lakukan. Kalau sudah memenuhi apa yang kita lakukan, mereka tetap kita kerjakan. Tidak ada kita diberhentikan mereka, tidak ada pengganti baru. Kecuali ada kebutuhan yang baru, menerjakan perhitungan dari kepala OPD. Nah, setakat ini kami lagi menyusun usulan dari kepala-pala OPD berkaitan dengan kemampuan dan kebutuhan tenaga yang harus mereka perkejakan. Masa bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati Meranti dan berencana menginap di halaman kantor Bupati jika tuntutan tidak dipenuhi. Tanya itu, masa mengancam akan membuat petisi sebagai bentuk mosi tak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Kepelawan Meranti jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Dari Meranti Mohon Isnya ini, Cerai TV melaporkan.